Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa kuasa hukum finalis Miss Universe Melissa Anggraini mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban. Langkah ini sebagai antisipasi jika kliennya mendapat ancaman atau intimidasi setelah melaporkan dugaan pelecehan seksual di kontes Miss Universe Indonesia 2023 ke polisi. Kuasa hukum finalis Miss Universe Melissa Anggraini mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK untuk berkonsultasi terkait kasus dugaan pelecehan yang dialami kliennya. Melissa memastikan jenis perlindungan apa saja yang bisa diajukan korban ke LPSK. Langkah ini sebagai antisipasi jika nantinya korban mendapatkan intimidasi, maupun ancaman. Wakil Ketua LPSK Susi Laning Ties memastikan pihaknya membuka diri jika korban ingin mengajukan permohonan perlindungan. Misalnya kalau ada ancaman, nanti perlindungannya seperti apa. Ini ancamannya nggak hanya ancaman fisik ya, ancaman misalnya dilaporkan balik, misalnya seperti itu juga menjadi salah satu potensi ancaman yang akan diterima oleh para korban ini. Sehingga kami juga menyampaikan ada perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh LPSK kepada para korban ini. Selain itu juga berkaitan dengan restitusi, misalnya nanti kalau dimungkinkan dibutuhkan atau mereka meminta restitusi juga dimungkinkan. Misalnya juga ada potensi berkaitan dengan psikologi, kebukan psikologi ya. Apalagi dengan situasi yang seperti itu kan pasti ada was-was mereka ya, kalau korban ya, nanti disebarkan dan sebagainya. Termasuk juga potensi memungkinkan perlindungan berkaitan dengan kekerasan berbasis IT, di kekerasan seksual berbasis IT itu yang sedang kami diskusikan tadi berkaitan dengan kasus ini. Kasus dugaan pelecehan di kontes Miss Universe Indonesia 2023 ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 7 Agustus lalu. Diduga ada 30 finalis menjalani pemeriksaan tubuh tanpa busana dan didokumentasikan dalam bentuk foto serta video. Pemeriksaan tubuh diduga berlangsung di ballroom hotel dan tidak bersifat privat karena terdapat beberapa orang termasuk laki-laki di ruangan tersebut. Ruangan itu juga disebut hanya ditutup dengan banner dan gantungan baju.